Intro Halo Keyzoners, kembali lagi bersama saya Hafidh Mardiansyah dalam special Dialogue of Keyzon. Pada edisi kali ini kita akan membahas seputar ibadah haji di Arab Saudi sana. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah sekarang membatalkan pelaksanaan haji untuk dua kalinya karena pandemi COVID-19 belum bisa terkendali. Bersama kita sekarang sudah ada konsul haji, J.R. Jeddah, Bapak M. Nang Jumali. Selamat siang, Pak M. Nang. Ya, selamat siang waktu Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Sehat. Sekarang agak-agak mahal ya sehat, Pak ya? Ya, begitulah. Kita mestinya terus bersyukur kepada Allah SWT. Amin, amin, amin. Pak, pelaksanaan haji sekarang itu kan di tengah perbatasan ya karena pandemi COVID-19. Untuk Arab Saudi sendiri situasinya seperti apa, Pak? Barang singkat dulu deh. Ya, sampai saat ini Alhamdulillah kondisi stabil ya. Kalau kita lihat dari angka COVID-19 di Arab Saudi sampai hari ini masih di angka 1.000, 1.200 gitu. Nah, kemudian juga di masyarakat juga tidak ada lockdown ya. Seperti biasa di mal juga kemudian masjid-masjid. Tetapi diperketat dengan aplikasi yang disebut dengan Tawakalna. Jadi setiap orang harus memiliki aplikasi Tawakalna adalah mendeteksi dini bagaimana kondisi seseorang. Nah, karena dari Tawakalna itu akan kelihatan dia itu terinfeksi atau tidak. Nah, ini canggihnya di Arab Saudi seperti itu. Dengar-dengar di Arab Saudi sekarang ada ratusan WNI yang ikut haji ya, Pak? Itu gimana sih caranya? Pak, saya akan bingung nih. Katanya kan dilarang. Tapi ada WNI yang di sana gitu. Pak, jelasin dulu. Begini, pemerintah Arab Saudi kan membuka haji bagi warga negara Arab Saudi dan ekspatriat. Ekspatriat itu adalah mereka yang memiliki resident permit di Arab Saudi. Baik dari warga negara Indonesia, negara dimanapun yang ada di Arab Saudi. Nah, kita tahu bahwa data yang ada ekspatriat di Arab Saudi ini kurang lebih sekitar 156 negara. Ya, 156 negara. Termasuk Indonesia. Nah, setelah dibukanya pendaftaran sekitar 2 minggu atau 3 mingguan yang lalu, pemerintah Arab Saudi kan membuka kuota sekitar 60 ribu. 60 ribu jemaah. Pendaftar di hari pertama itu mencapai angka 450 ribu. Dan angka terakhir setelah ditutup itu mencapai angka 550 ribuan lebih. Dari angka 550 pendaftar itu diseleksi menjadi 60 ribu. Nah, dari 60 ribu itu ada warga negara Indonesia yang tercatat info sementara dari Kementerian Haji itu sekitar 300-an lebih. Nah, 300-an lebih ini terdiri dari siapa? Ya, keluarga besar dari KBRI, para diplomat. Kemudian juga dari KJRI. Juga dari unsur mahasiswa Indonesia yang belajar di Arab Saudi. Kemudian juga dari para mukimin, para resident permit, baik itu dari para profesional, para pekerja yang ada di Arab Saudi. Nah, angkanya itu mencapai angka sekitar 300-an. Kalau di Arab Saudi sendiri, pembatasan-pembatasan di perbatasan seperti apa? Kan ketahui baru-baru ini yang bikin heboh itu ini merupakan melarang pelancong dari Indonesia dan negaranya. Di Arab Saudi, perbatasan-perbatasannya seperti apa? Ya, karena Arab Saudi itu adalah wilayah dataran ya. Beberapa wilayah perbatasan memang ada laut. Seperti wilayah Akhobah dengan Jordan. Kemudian juga dengan Mesir juga ada laut, ada darat. Nah, saya kira cukup ketat juga ya, apa namanya, border-border yang ada di Arab Saudi ini. Mereka tetap memperlakukan pengetatan yang sifatnya itu warga asing tidak boleh masuk ke dalam Arab Saudi. Dan Arab Saudi ini kan ketat dalam hal disiplin. Seperti contohnya ketika ibadah haji ini, bagi mereka yang tidak memiliki permit haji, itu dikenakan denda sekitar 10 ribu real. Atau kalau rupiahnya sekitar 40 jutaan lebih. Nah, itu dendanya ketika ketahuan atau ketangkep mereka melakukan haji tanpa ada permit. Yang kedua, ketika pelanggarannya ini lebih kepada aspek pelanggaran lain, selain tidak punya izin, mungkin pelanggaran lainnya seperti melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah tidak ditetapkan, itu pelanggarannya adalah dendanya itu sampai deportasi. Deportasi dan tidak boleh kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Jadi cukup ketat, luar biasa. Nah, itu dari konteks bagaimana pengetatan perbatasan-perbatasan yang ada di Arab Saudi baik dengan negara-negara teluk, tetangga negara teluk, atau Gulf Country, juga dengan negara-negara yang ke wilayah Syam, wilayah Jordan, kemudian juga masuk ke Irak, kemudian ke Syria, dan juga Mesir. Mereka cukup ketat perbatasannya. Pak, kalau kita ketahui sekarang kan Indonesia lagi PKM nih, sedang karantina wilayah lah, di mana-mana di sekat, jalan-jalan gitu. Kalau di Arab Saudi sendiri, perbatasan yang lebih spesifik ke masyarakatnya seperti apa, Pak? Apakah ada penyekatan seperti di Indonesia? Kita mau Apple-Apple tuh, Pak, mau membandingkan nih penanganan yang di Arab Saudi. Kalau Apple-Apple mungkin nggak bisa relevan, karena satu, kita penduduk jumlahnya sangat luar biasa, wilayahnya juga kepulauan. Arab Saudi ini kan satu dataran. Penduduknya juga hanya 35, 30 sampai 35 juta penduduknya. Nah, tetapi pada saat pemberlakuan, di sini tidak ada PPKM ya, artinya itu misalkan di sini itu pada saat pertama itu lockdown, lockdown total. Yang kedua, pemberlakuan PPKM di Arab Saudi ini lebih pada konteks pengetatan yang betul-betul ketat. Tetapi dalam hal kemasyarakatan, itu dijamin oleh pemerintah, sosial kemasyarakatan. Ya, maklumlah, kita tahu di Saudi cukup sejahtera dalam konteks ini, sehingga masyarakat, kemudian juga rakyatnya juga tidak merasa tertekan dengan hal-hal seperti ini. Maka, oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang sifatnya penekanan terhadap penyebaran COVID-19, dirasa cukup berhasil ya. Karena tadi ya, apa namanya, infrastruktur dan faktor pendukungnya itu cukup dominan. Nah, dibanding dengan kita ya, mungkin karena satu kepulauan, kita geografisnya kepulauan, jumlah ke-22, kompleksitasnya, lebih-lebih dari kompleksitas yang ada di Arab Saudi. Terima kasih.